Pangan Tuhan sedang merendam Suatu karya yang agung mulia Saatnya kan tiba nanti Kau lihat ulangi kasih Kekuatan di hidupku Ku dapat dalam Yesus Dia tak pernah tinggalkanmu Setia menopanku Berseru berhari dalam Yesus Pikirku pun melayang Terlalu penuh kasih Terima 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 kasih Sebenarnya apa yang sudah aku lakukan, ya secara spontan saja, Romo, melakukan dan berusaha melakukan yang terbaik. Meskipun sadar, aku tidak bisa lakukan banyak dan merasa sedih ketika tidak bisa memberikan bantuan yang besar, dalam arti bantuan materi. Karena waktu itu, Eli dengan perasaan takut bagaimana harus berangkat ke Jerman dan minta didampingi, sebenarnya waktu itu benar-benar bingung. Jadi tidak menjawab iya atau tidak, tetapi di dalam hati bilang sama Tuhan, Tuhan seperti apa ya. Jujur, tapi ingin menemani, tapi kelihatannya tidak mungkin. Tidak mungkin artinya tidak mau menambah beban, sementara Eli lagi susah, dia harus beli tiket dua. Jadi dengan banyak pemikiran, akhirnya aku kuatkan dan benar-benar kalau aku mengatakan Eli, pasti bisa. Itu bukan hanya sekedar menghibur hatinya, tetapi aku yakin, saya yakin-yakinnya Tuhan pasti tolong. Jadi, berangkat saja sendiri, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti tolong, begitu ya. Dan sejak rasanya di pertemuan yang kemarin kan, Eli juga sudah banyak cerita ketika mendengar kabar sakit, lalu kita langsung bergerak cepat mengurus paspor, mengurus visa, belanja keperluan, dan lain sebagainya. Yang semuanya itu, mungkin orang bisa mengatakan sebuah kebetulan ya. Sebuah kebetulan, tapi kalau saya, saya sangat mengimani, itu bukan kebetulan, tetapi itu adalah pertolongan Tuhan. Kami mengurus paspor cepat, kami mengurus visa cepat, dan di hari-hari itu rasanya kita nggak bisa nggak menangis gitu ya, selalu menangis. Menangis, waktu sudah mengurus paspor, sudah selesai bahagia, tapi dengar kabar bahwa ada resiko, Wilson akan diaputasi. Kami berdua berpeluk dan bertangis-tangisan, waktu itu kita naik grep gitu ya. Dan sahabatku ini, aku pikir sudah seperti orang gila. Dia bilang, nggak apa-apa vilain, kakinya diambil, nggak apa-apa. Eli nggak apa-apa, dua-duanya juga nggak apa-apa. Yang penting, ngesen hidup gitu ya. Terus aku bilang, mintalah yang terbaik bagi Tuhan. Jangan bilang nggak apa-apa Tuhan, kakinya nggak ada. Kita mau minta Tuhan, Wilson diberi kesempatan yang hidup, yang baik. Tapi kalau bisa dengan keadaan yang baik pula gitu ya. Tapi kalau memang Tuhan bergerak yang lain, ya kita terima. Karena awalnya, saya juga menangis dan saya memaksa Tuhan bagaimana Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan kesembuhan. Dan akhirnya saya sadar bahwa kita nggak bisa memaksa Tuhan. Semua yang kita terima di dalam hidup ini, itu semua adalah pemberian Tuhan. Termasuk nyawa kita sendiri, hidup kita sendiri. Jadi waktu itu, tersadarkan, lalu ngobrol sama Eli, kita nggak boleh paksa Tuhan. Kita mau Wilson yang terbaik, tapi kita harus berserah sama Tuhan. Karena cepat atau lambat, ada waktunya kita semua itu akan kembali. Kita nggak tahu kapan, entah kita dulu, anak kita dulu, pasangan kita dulu, orang tua, atau sahabat kita dulu, kita nggak pernah mengerti. Tapi, kita minta doa sama Tuhan, kita minta kekuatan sama Tuhan, kita berdoa, supaya kita mampu dikuatkan. Ini cobaan yang amat berat. Waktu itu, jujur, Romo, saya merasa bersalah juga. Karena Wilson itu berangkat ke Jerman, itu sedikit banyak. Itu juga atas dorongan saya. Waktu Yersan mau berangkat, ada pertimbangan mau berangkat sekolah di Aussie, kita ngobrol sebagai sahabat, gitu ya. Dan aku bilang, kalau di Aussie itu mahal loh, kenapa nggak di Jerman aja, gitu. Karena di Jerman itu, ya relatif lebih murah dibanding dengan Aussie, gitu ya. Dan saya memberi kekuatan ke Eli, Eli pasti bisa. Karena saya bukan siapa-siapa, saya bukan orang kaya, saya bukan orang yang pandai, saya bukan orang yang terbaik. Tapi, saya cuma punya iman, yang saya percaya, ketika niat baik itu kita serahkan kepada Tuhan, dengan segala, artinya menyerahkan kepada Tuhan itu bukan hanya berdoa, tetapi melakukan yang terbaik, maka saya yakin Tuhan pasti tolong, gitu ya. Dan saya kan sudah melihat bagaimana kedua anak saya itu, kami bukan orang kaya, dan mereka bersekolah di luar. Dan saya yakin kan, Wilson pun pasti bisa. Dan sampai pada akhirnya juga Wilson belajar di sana. Dan bisa dibayangkan, waktu Wilson sakit, mudah jadi merasa bersalah, gitu ya. Kalau misalnya, dulu nggak ke Jerman, mungkin nggak seperti ini. Ini pemikiran-pemikiran konyol sebetulnya, Romo. Karena pemikiran waktu itu kan kita panik, kalut, begitu ya, segala pemikiran seperti itu. Tapi, ya, setiap hari, mulai dari ngurus paspor, ngurus visa, belanja, sampai berangkat, dan tiba di sana, kita terus berkomunikasi, ada chat sampai ribuan chat yang ada di WA itu. Dan saya waktu itu, biasanya kalau malam, waktu tidur itu punya kebiasaan, HP itu pasti di-off, begitu. Nah, sejak peristiwa itu, sejak Wilson sakit, HP saya selalu nyala, saya nggak pernah matikan. Karena saya khawatir kalau tiba-tiba nanti Elita butuh sesuatu dari saya, butuh sharing, begitu. Saya harus siap, begitu. Saya nggak bisa berikan apapun. Yang saya bisa berikan adalah doa. Yang saya bisa berikan adalah kekuatan, peneguhan. Bahwa hidup kita ini, hidup atau mati kita ini, kita ini milik Tuhan. Dan Tuhan itu saya yakini amat baik. Pertolongannya itu pasti akan datang. Dan Tuhan perlihatkan muzizat demi muzizat. Dari awal Wilson sakit sampai dengan Wilson mulai lebih baik itu, begitu banyak muzizat yang Tuhan perlihatkan. Dan saya sungguh, saya merasa sangat-sangat diberikan kehormatan dari Tuhan untuk boleh menjadi saksi dari kemuliaannya ini. Jadi saya salah satu saksi selain Elita dan Wilson. Saya melihat begitu baiknya Tuhan dari perjalanan hidupnya ini. Mungkin kalau orang lihat, kalau mungkin Ibu Elita cerita, sharing, orang bilang itu mungkin saja kebetulan gitu ya. Tetapi saya, saya sahabatnya, saya nggak pernah bilang itu sebuah kebetulan. Semuanya itu adalah tuntunan Tuhan. Dan saya bilang sama Elita, ini adalah skenario yang Tuhan buat. Sedemikian baik, sedemikian rapinya. Sampai semuanya itu berjalan dan kita merasa tidak percaya bahwa ini terjadi. Kita merasa seperti mimpi. Waktu Ibu Elita pulang dan saya menjemput gitu ya. Dan kita berpeluk tangis. Itu saya merasa seperti mimpi. Saya merasa 6 bulan yang lalu keadaan begitu, aduh, sangat mencekam begitu ya. Dan segala pemikiran yang terburuk, saya jujur saya berpikir bahwa Wilson itu tidak akan selamat. Karena dari sisi medis, kakaknya Wilson adalah seorang dokter, juga mengatakan itu berat gitu ya. Karena seksis itu, infeksi sudah masuk ke seluruh tubuh, itu amat berat. Apalagi pada waktu itu Wilson harus juski darah setiap hari. Jadi harapan untuk sembuh itu kecil. Bahkan mungkin kalau sembuh, dia mungkin harus alami sesuatu yang buruk. Tetapi waktu Wilson mulai sadar, buka matanya, berkata terbata-bata, harapan itu sudah mulai tumbuh. dan saya percaya bahwa Tuhan itu mau kasih tahu loh. Aku itu berkuasa. Aku berkuasa atas apapun. Atas hidupmu, atas hidup anakmu, atas hidup sahabatmu, atas hidup di dunia ini. Jadi Tuhan perlihatkan kuasanya. Mulai dari Elita merasa tidak bisa bahasa asing, bagaimana nanti harus naik pesawat dan lain sebagainya. Dia naik pesawat, sampai turun dari pesawat, sampai tiba di rumah sakit, itu semuanya sudah ada yang mengatur dan mengurus. Padahal tidak punya saudara di Jerman. Tetapi tangan-tangan Tuhan yang Tuhan kirimkan, itu membuat semuanya itu berjalan mulus, seolah-olah sudah ada yang mengatur. Manusia yang mengatur. Tidak ada yang mengatur. Sampai tempat tinggal, sampai segala-galanya, itu terasa begitu lancar. Dan, ya, seperti yang kita lihat sekarang, Nilsan sudah bisa berjalan. Ya, walaupun mungkin belum, seperti pada normalnya, karena biar bagaimanapun, akhirnya tidak normal, harus menggunakan alat bantu. Tetapi, itu sudah sangat luar biasa. Sudah sangat luar biasa, dan itu jauh dari pemikiran kita pada saat menungguan yang lalu. Kalau sekarang mungkin saya bisa bicara seperti ini, dengan saja, gitu ya. Ya, ada rasa haru. Tetapi, coba, kalau bicaranya itu di beberapa bulan yang lalu, mungkin sekitar tiga bulan atau empat bulan yang lalu. Tidak bisa bicara. Tidak bisa bicara, karena selalu tercekat, dan selalu menangis, gitu ya. Ya, itulah yang saya rasakan, apa yang terjadi selama Wilson sakit, hingga hari ini terus berdoa di dalam doa saya, pagi, siang, dan sore, dan malam, doa malaikat Tuhan, doa perahiman, doa sebelum tidur, yang selalu dibawa dalam doa, untuk minta kesembuhan, tetapi juga bukan hanya kesembuhan, tetapi diberikan yang terbaik di dalam hidupnya, dan diberikan hikmat, semoga dengan apa yang dia terima, baik mamanya, maupun Wilson, itu menjadi sarana, untuk membuat hidupnya itu menjadi lebih dekat lagi dengan Tuhan. Bukan artinya seperti orang berdagang, kita mengeluarkan uang, lalu mendapatkan sesuatu, dan kita merasa senang, tetapi apa yang diterima di dalam hidup ini, dengan segala kebaikannya ini, ini adalah bagian dari rencana Tuhan, untuk membuat hidup kita menjadi lebih baik. Walaupun mungkin misalnya, keadaannya terbalik, Wilson dalam keadaan yang buruk, kita tetap harus setia, dan harus tetap menjadi saksi kemuliaan Tuhan. Kalau hari ini saya boleh bersaksi, boleh suka cita, karena pada akhirnya Wilson kembali sehat, tetapi saya juga tetap akan bersaksi, walaupun keadaannya itu adalah yang sebaliknya. Bersaksi bahwa Tuhan selalu yang terbaik, bahwa Tuhan itu tidak penasaran, dan Tuhan itu Allah yang luar biasa, yang tanpa kita minta, dia sungguh memperhatikan kita. Apalagi kalau kita meminta dengan sungguh, dan mempersiapkan hidup ini, dengan mencari orang yang baik dan benar. Jadi orang baik dan benar itu relatif, tetapi Tuhan tahu isi hati kita, kita tidak perlu juga bicara kemana-mana, bahwa hati kita baik, tetapi Tuhan maha tahu. Dan saya boleh melihat seorang Elita, sekarang itu dia sudah ikut di komunitas MAUS Journey, waktu itu masih di Jerman, saya memberanikan diri untuk mengajak ikut komunitas MAUS Journey, saya adalah PIC di paroki untuk MAUS Journey, dan saya ajak di luar bugaan saya, Elita langsung menjawab, iya, Elita ikut, gitu ya. Dan di dalam proses MAUS Journey ini, saya percaya, entah sedikit, entah baru setengah, entah banyak, Tuhan sudah membentuk hatinya, menjadi lebih baik lagi, bukan hanya sekedar bersyukur, atas rahmat hidup yang diterima oleh Wilson, kesempatan hidup yang diterima oleh Wilson, tetapi lebih dari itu, sahabat saya ini seorang yang luar biasa, dia yang selalu merasa dia berdosa, orang yang berdosa, dan dia selalu mengatakan saya itu orang yang baik, padahal saya tidak merasa seperti itu, tapi saya merasa apa yang saya lakukan ini, semuanya itu mengalir dari hati yang paling dalam, dan saya melakukannya dengan tulus, dan saya selalu mengingatkan diri, ini bukan karena saya, tetapi karena Tuhan memakai saya, untuk menjadi pertanjangan tangannya, untuk menjadi berkat bagi sahabat saya Elita, jadi ini bukan karena saya, tetapi inilah perbuatan Tuhan, jadi yang harus dimuliakan itu adalah Tuhan, kalau vilen ini hanya dipakai, hanya dipakai, bukan sumbernya, yang membuat semuanya baik itu adalah Tuhan, saya hanya dipakai, kebetulan dipilih oleh Tuhan, untuk menjadi pembawa berkat dan kemuliaannya, saya rasa demikian Romo, yang bisa saya bagikan, kalau tadi pertanyaan Romo-nya seperti itu, kami bersahabat sejak kami kuliah, kami kuliah waktu itu tahun 92, ada satu masa, sahabat saya ini kok tidak datang ke kampus, saya merasa kehilangan, dan saya percaya juga, itu bukan karena kebetulan, tetapi karena memang Tuhan, sudah membuat seperti itu, jadi saya kehilangan, lalu saya cari dia, saya datang ke rumahnya, saya cari kenapa kok tidak datang kuliah, nah, juga ada beberapa waktu, kami hilang konteks, tapi saya juga terus berusaha mencari, kalau, saya tidak mengerti ya Romo ya, saya itu ya bukan orang yang baik gitu ya, menurut saya, ya saya biasa-biasa sajalah gitu, tapi waktu itu saya merasa sangat dekat dengan Ibu Yelita, jadi waktu kita belajar bersama, kami bertukar, Ibu Yelita itu pandai matematika, tapi Ibu Yelita merasa tidak pandai, kurang pandai di akuntansi gitu ya, padahal dulu saya juga sebenarnya tidak pandai juga di akuntansi gitu ya, jadi kami bertukar, dan waktu saya datang ke kamarnya, saya lihat di kamarnya itu ada meja, meja doa, ada Bunda Maria di sana, ada Rosario, jadi, Yelita ini adalah seorang pendeposi kepada Bunda Maria, itu sejak dia muda sampai hari ini, dan saya melihat orang yang merasa selalu, saya berdosa, saya berdosa, itu adalah orang yang rendah hati, dia merasa saya orang baik, dia orang berdosa begitu, sampai seringkali bercanda, Eli bilang, Eli mau pulang duluan, saya disuruh belakangan, karena saya harus mendoakan dia, saking dia berpikir bahwa saya itu sangat baik, padahal sama sekali tidak, sama sekali tidak, saya itu banyak kekurangannya, tetapi saya merasa dekat dengan Yelita sejak kuliah, jadi 92 sampai sekarang itu berarti sudah lebih dari 30 tahun ya, kira-kira ya, kita 30 tahun lah, dan di perjalanan itu ya, kita nggak selalu bertemu sih, tetapi kita komunikasi, selalu komunikasi, dan kalau saya punya sesuatu persoalan, saya sedih, saya merasa ada sesuatu yang berat, orang yang saya hubungi pertama adalah Yelita, jadi, ya itulah saya merasa sahabat itu seperti itu, bukan hanya di saat kita itu sedang senang, lalu itu sahabat, tetapi di saat susah, ya hilang begitu ya, jadi itulah yang kami lakukan dari 30 tahun ini. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang sudah bersedia, menyempatkan waktu, meluangkan waktu untuk ikut Zoom pada malam hari ini, terima kasih, mudah-mudahan Zoom ini bisa, kita saling menguatkan gitu, kita pasti semua punya anak gitu, semoga sharing kita pada malam hari ini, kita tambah kuat sebagai orang tua untuk menghadapi, cobaan, bukan cobaan ya, mungkin ya kerikil-kerikil yang Tuhan kasih gitu buat kita, cuman dalam hal yang masalah Wilson, saya merasa Romo itu adalah cobaan yang Tuhan kasih untuk saya terberat selama saya hidup. Nggak ada cobaan lain yang paling terberat itu Wilson gitu. Saya awal-awal tuh saya cerita dulu, jadi Wilson itu sakit, tanggal 20 Februari Wilson sakit, 21 dokter telepon, bahwa saya harus berangkat ke Jerman, untuk menandatangani operasi-operasi selanjutnya, tanggal 22 pada saat kejadian tanggal 21 itu, yang saya ingat pertama kali itu sahabat saya, saya langsung telepon vilen, saya langsung ingat vilen gitu, saya langsung telepon, saya nangis, saya teriak gitu, gimana ini vilen gitu, vilen langsung datang gitu, padahal saya udah bilang, nggak usah datang, buat apa kamu datang juga gitu, buat apa gitu, maksudnya ini udah terjadi gitu loh, saya hanya perlu dukungan doa gitu loh, saling telepon, tapi vilen tetap kesini Romo, vilen bantu untuk urus paspor, vilen bantu untuk urus visa, sampai pesen tiket gitu, sampai saya berangkat tanggal 24. Jadi Wilson dirawat di rumah sakit itu, 3 bulan setengah, di ICU 1 bulan, di HCU 3 minggu, dan sisanya di ruang perawatan biasa, jadi total 3 bulan setengah Wilson di rumah sakit, sudah dilakukan operasi, 14 kali operasi dalam waktu 3 bulan, sudah pergantian kaptop kanan kiri, pemasangan pacemaker, amputasi kaki kiri, sebatas betis, amputasi kaki kanan, setengah bagian kaki, jadi masih ada tumit, disisain tumit, dan sedikit gitu, untuk menopang, dirawat di rehabilitasi 1 bulan, jadi ketika Wilson masuk rehabilitasi, tanggal 9 Agustus, Wilson masuk rehabilitasi, 1 bulan romo, tapi visa saya hanya sampai tanggal 20 Agustus, jadi tanggal 19 Agustus saya harus balik ke Indonesia, meninggalkan Wilson sendiri di rehabilitasi, tapi sepertinya Tuhan sudah atur gitu, Tuhan atur saya pulang, Wilson tetap masih ada 20 hari yang menjaga, jadi ada perawat, setidaknya makannya juga ada yang matakin gitu, sehingga membuat saya lebih tenang, saya di waktu berangkat itu, dapat visanya itu, visa turis, 3 bulan, hanya 3 bulan, setelah 3 bulan, saya mengajukan visa lagi, tapi disetujui, hanya 3 bulan lagi, nambahnya, karena rumah sakit juga bantu untuk email ke kedutaan, supaya visa saya itu bisa diperpanjang, jadi total saya 6 bulan di Jerman, saya mau mengajukan visa lagi, ternyata sudah tidak bisa, alasannya karena Wilson itu sudah tidak di rumah sakit, tapi saya tahu, saya bilang ke VLEN gitu, maksudnya gimana nih LEN gitu, Wilson sendiri, saya pengennya saya pulang itu, Wilson sudah bisa berjalan dengan kedua kakinya Romo, saya melihat Wilson sudah berjalan, sudah sehat gitu, maunya saya, tapi visa kan tidak bisa diperpanjang lagi, kemudian VLEN bilang sama saya gitu, Eli, Tuhan itu sudah jagain Wilson selama ini gitu, Eli pulang, Tuhan pasti akan jagain Wilson gitu, jadi Eli tidak usah khawatir gitu, saya yakin gitu, saya pulang gitu, dan saya di sana itu kan tidak bisa bahasa Jerman Romo, ketika saya mau berangkat pun, saya bilang ke VLEN gitu, saya bilang ke VLEN saya minta ditemenin, kemudian seperti yang tadi VLEN cerita, VLEN kasih masukan gitu, Eli kalau VLEN ikut, ke satu biaya gitu kan, Eli di sana itu tidak sebentar, pasti memerlukan biaya yang banyak, kalau kita berdua itu akan lebih sulit, biaya yang dikeluarkan juga lebih banyak gitu, Tuhan bantu Romo, dari mulai keberangkatan Eli, Tuhan bantu, Tuhan tolong Eli dengan banyak orang yang menolong Eli gitu loh, dan ketika Eli pulang pun, Eli itu takut sendiri Romo, nggak bisa bahasa Jerman juga kan, bingung gitu, Eli nanyain tuh ke setiap student yang mau pulang, karena pas musim liburan, Eli pulang tanggal 9 September kemarin, Eli tanya gitu, kamu mau pulang tanggal berapa, tapi selalu nggak ada yang cocok tanggalnya, Eli bilang, Tante itu, kisahnya tanggal 20 Agustus tuh habis, jadi tanggal 19 atau tanggal 18, baru Tante mau pulang gitu, Tuhan bisa kasih loh, jadi Eli tuh merasa, Eli lagi berperang, tapi Tuhan itu, memberikan alat-alat perangnya, ini loh Elisa, kamu jangan takut ya, kamu berperang, tapi saya sediain alat-alatnya kok semua, saya sediain serdadu-serdadu yang akan membantu kamu gitu loh, menurut saya Romo, dan secara tidak disengaja, ada ibu pendeta, ibu Siska, pendeta Siska itu, datang untuk nganterin makanan untuk Wilson, saya bilang, Bu, saya mau pulang, jadi secara tidak sengaja, ibu pendeta ini mendengar saya, lagi berbicara dengan student yang lain, nanyain, kamu mau pulang tanggal berapa, Tante Eli lagi nyari temen, ibu pendeta bilang ke saya, Eli mau pulang ke Indonesia tanggal berapa, aku bilang, tanggal 19, Tante gitu, sebentar ya, anak saya udah beliin saya tiket, untuk pulang ke Indonesia, tapi saya lupa, tanggal berapa gitu, sebentar saya lihat di handphone saya, Romo percaya nggak sih, Tuhan atur ya, begitu dia lihat tiketnya, tanggal 19 Agustus, seperti yang saya mau Romo, jadi saya pulang ke Indonesia, bersama dengan ibu pendeta Siska ini, jadi ibu pendeta ini, kok Tuhan tuh bisa kasih, maksudnya, Elita nggak usah khawatir, nanti kamu pulang, akan ada yang nemenin gitu, sampai ke Indonesia, bukan secara kebetulan, orang kan memang mungkin kebetulan, tapi Eli percaya gitu, Tuhan itu baik, Tuhan itu sudah mempersiapkan Eli, di medan perang, dengan serdadu-serdadu, dengan banyak gitu loh, alat-alat yang Tuhan kasih gitu, gitu sih Romo. Terima kasih, ya, ya, sebagai orang yang belum pernah mengenal ibu Elita, ketika mendengar kabar itu, kami tentu juga, sangat, ya, sangat takut, cemas, dan semua bersatu padu, dan kami juga disini terus berdoa, di malam kami tuh, berdoa rusario, untuk Wilson, dan ketika ada kesempatan, sudah boleh mengunjungi di rumah sakit, jadi, saya dan suami saya, kami mengambil kesempatan ini, untuk datang ke sana, walaupun Wilson mungkin belum boleh makan, tapi kami bilang, bahwa lah sesuatu untuk, kalau kangen Indonesia, ketika kami ke sana, dan kesan pertama yang saya, beroleh, ketika tatap muka dengan ibu Elita, ibu Elita mantap, tidak lemah, tetap, serah wajahnya, penuh sukacita, itulah, saya merasa ini orang sudah merasakan kasih Tuhan, bukan main, itu pertama-tama kesan saya, dalam segala kesulitan, ibu Elita telah merasakan, belayan kasih Tuhan, secara pribadi, dan walaupun berat bebannya, tidak kelihatan oleh orang lain, kami yang sudah tahu beban itu, kami sendiri, merasa aduh, tapi dia kok semangatnya bukan main, itu kesan saya pertama, Mahkamah Romo, Pak Paulus, kami sangat takjub, dan saya juga langsung, ya, sharing ke grup kami, dan saya juga bercerita, ini bukan main ini orang, waduh, saya bilang, kesan saya itu sangat, imannya bukan main, kita itu tidak ada duanya, tidak pernah saya melihat yang seperti itu, saya bilang, saya melihat Tuhan hadir di situ, Tuhan hadir, itu, kesan saya, terang cahaya Tuhan, terang cahaya Tuhan, bersinar dari, para sewajah Ibu Elita, itu yang saya rasakan, ya, it is something to feel, not, saya itu, sulit untuk, menceritakannya, tetapi, merasakan begitu, bahwa orang ini penuh kasih, dan penuh sukacita, walaupun beban itu berat sekali, oke, Pak Paulus, oke, luar biasa, kita mulai dari kalimat terakhir, jadi, kalau Ibu, Ibu Els ya, Tante Els ya, Eli, Tante Eli, Tante Eli, mengatakan bahwa, bahasa, bahasa yang sering saya gunakan itu, melihat wajah Allah, dalam, dalam wajah Ibu Elita, terang cahaya, terang cahaya, kasih Tuhan, itu bersinar, melalui dia, itu, itu luar biasa sekali, kalau tadi sempat disebut sebagai, emos jernih, maka, pengalaman emos jernih, nanti Ibu Felin cerita, boleh cerita tambahkan, itu kan pengalaman, dua orang yang berjalan, kemudian, kondisinya mereka, saking takut juga, kemudian ada peristiwa tertentu, di salah satu daerah, kemudian, ada seorang yang kemudian, ikut bersama mereka, kemudian ditanya, ada apa gerangan, kemudian, tidakkah kamu satu orang, yang ngerti kejadian apa, di sana gitu kan, iya, kemudian, di momen itu, ada peristiwa, duduk bersama, kemudian memecahkan roti lah, kejadian gitu kan, kemudian, murid itu kemudian sadar bahwa, bukankah orang gitu kan, jadi perasaan, perasaan apa, perasaan, berkubar-kubar saat orang ini, berjengkrama, itu terasakan gitu, dan saya menangkap perasaan, Tante S itu juga melihat, wajah Ibu Elita itu di situ, ya, orang ini, itu sungguh menghadirkan wajah Allah, benar, ya, dan bisa jadi, Tante Elita enggak merasakan itu, artinya, tidak juga ingin menunjukkan, bahwa ini wajah Allah itu enggak, karena datang dari tukacita di dalam, ya, benar, benar sekali, dan, merasakan kehadiran Tuhan di situ, ya, benar-benar saya merasakan, eh, seperti, kita juga diajarkan, bagaimana kita menghadapi orang-orang yang sekitar kita, bagaimana kita menangkap, dengan mata kita, mata hati kita, dengan telinga kita, apa yang kita hadapi saat itu, saya juga bersyukur sekali Tuhan memberikan, suatu sensibilitas di dalam diri saya, kalau saya boleh merasakan itu, saya takjub, takjub, sungguh takjub, seperti kalau kita lagi Leksio Divina, ya, kontemplasi, ya, takjub, itu serasa pengalaman, kalau dikitab suci, ya Tuhan, bolehkah kita dirikan tiga kemah, satu untuk, satu untuk musa, satu, karena kita merasa pengen selalu di sana gitu, kemudian kita turun ke bumi, pada pengalaman kita turun ke muka bumi ini, adalah tugas kita yang sudah melihat wajah Allah itu, untuk kemudian menjadi saluran berkat bagi orang lain, benar, saya rasa konteks dalam gratitude itu diromong, karena bagaimana kita bisa melihat wajah Allah dalam setiap perjumpaan, hari ini kita dihantar oleh pengalaman Bu Elita, Tante Fahilin juga menjelaskan, juga menceritakan testimoninya, tapi, lebih dari itu sebenarnya dalam kehidupan keseharian kita, apakah kita bisa menemukan wajah Allah dalam setiap perjumpaan itu, dan bersamaan itu, Tante Eli menjelaskan bahwa, apakah kita bisa menjadi sarana bagi orang lain untuk melihat wajah Allah, artinya kita menjadi saluran berkat itu, Tante Fahilin menjelaskan dengan keren banget, aku gak bisa apa-apa, aku gak ngerti apa-apa gitu, iya, iya, aku gak ngerti, ini semua ini Tuhan yang atur gitu, bagi saya di gratitude, di kelas gratitude itu ada catatan kecil, kita boleh mengklaim dalam tanah kutip, mengklaim bahwa, bukan sembarang orang juga, yang bisa boleh mengalami itu, jadi kita mensyukuri atas pengalaman yang Tuhan hadirkan itu, tunggu, tunggu, yes, bahwa setiap pengalaman itu, kita berkali-kali mengucapkan, gak ada kebetulan, gak ada kebetulan, terus di saat yang sama kita mengatakan, itu kebetulan saya, saya ada di sana, enggak, itu bukan kebetulan, bukan, kita boleh mengklaim bahwa itu, Tuhan menghadirkan saya di momen itu, dan itu saya boleh mengklaim bahwa, itu bukan kebetulan, nah di momen berikutnya, memang kemudian, kita menyerahkan bahwa, bukan aku yang hidup, dalam diriku, tapi Kristus yang hidup dalam diriku, momennya adalah, saya gak boleh kemudian, apa, sebutannya, melekat pada pengalaman itu, wah bener kan, coba kalau gak ada aku, enggak, momen dimana kita merasakan itu, kemudian kita destroy, uncreate, dan kita hidup kembali ke, hal-hal yang sederhana dan biasa, karena perjumpaan kita, dengan siapapun itu, saya yakin, Tante Eli pasti akan melihat juga, wajah Allah dalam setiap perjumpaan, dengan siapapun, momen ketika Ibu Elita menghadirkan, dan berjumpa itu, menjadi momen bahwa, sebenarnya, setiap orang yang aku jumpa itu, ada wajah Allah di sana, dan hebatnya lagi, yang luar biasanya lagi adalah, Tuhan hadir dalam hal yang sangat biasa, kalau di graduate school itu ada, kita ngomong di graduate school, itulah level 4, menemukan Tuhan dalam segala, hal yang kita jumpai, enggak besar, enggak kecil, Tuhan hadir di sana, Tuhan tidak mencari yang istimewa, Tuhan mencari hal-hal yang biasa, jadi kita jangan terlalu selektif, dengan diri sendiri, jangan merasa diri kita hebat, dan kerendahan hati itu, membuat kita itu, jadi sarana Tuhan, karena kita berani membuka hati, untuk beliau, jadi untuk, saya itu percaya bahwa, roh kudus itu bekerja, saya percaya sekali, bahwa hidup ini, tidak mungkin, tanpa ala roh kudus, jadi, membuka hati, mempersilahkan ala roh kudus, bekerja, mempertemukan kita, dengan kasih Tuhan, saya rasa itu ajalah, yang membawa saya selalu, kepada hal-hal yang aneh-aneh, yang bisa terjadi selalu, terkadang saya sendiri, loh, kok begini, ya, ya, luar biasa sekali, jadi, sharing, session malam kemarin, itu mengatakan kita, bahwa, Tuhan hadir dalam setiap peristiwa, entah besar, entah kecil, kita melepaskan, dari menghakimi, besar kecilnya, benar salahnya, bahwa disitu, kita menerima, apapun kejadian, peristiwa apapun, dan disitu, ala hadir, ala hadir di sana, default sistemnya itu, adalah Tuhan itu baik, jadi, apapun kejadian, nanti, Valin menjelaskan, bahwa, apapun yang terjadi, itu pokoknya, Tuhan, gendak Tuhan yang terbaik, itu yang luar biasa, itu default sistem sudah, bahwa Tuhan itu, dan, kita itu harus berani, menyerahkan seluruhnya, ke tangan Tuhan, saya ingin, saya ingin, memberikan penekanan, pada kata harus, ya, jadi, kalimat yang, kita bilang sebagai harus, itu sejatinya, sejatinya pilihan, kita memang memilih Tuhan, yang luar biasa, kita memilih, harus itu, seolah-olah, ada kewajiban, untuk mengatakan itu, tapi, di balik seluruh kalimat, yang kita mengatakan, harus, sebenarnya, sedari awal, kita sudah memilih, bahwa Tuhan, itu komit, itu yang kita bilang, juga komitmen, kalau saya mencintai Tuhan, harus, semuanya, saya buat untuk Tuhan, betapapun sakit, ya, kita itu mencintai, sampai, rasa sakit, itu istilahnya, kenapa kita nyebutnya, passion of the Christ, ya, karena saking cintanya kita, bagi yang mengalami peristiwanya, gak merasa itu berat, Tante Letha menjelaskan itu, harus pergi, ke sana, gak ngerti apa-apa, dan Tuhan, seolah-olah, dalam tanah kutip, mengatur semuanya, dan apakah, peristiwa Tuhan mengatur itu, harus dalam peristiwa, yang begitu besar, dan apakah, dengan kemudian, orang lain bercerita, kemudian kita jadi percaya, Tante Elim menjelaskan kepada kita, supaya kita tidak membeli ceritanya orang, don't buy story, Tante Elim mengatakan bahwa, oke, aku mengalami, sehingga aku bisa merasakan itu, kehadiran Allah, nah, rasanya ini juga undangan, bagi kita semua, bahwa dalam peristiwa apapun, kita menyadari, menerima bahwa, Tuhan bekerja di sana, di setiap peristiwa apapun, dan kita tidak perlu, dalam tanah kutip, kenapa ini saya ulang-ulang, supaya kita tidak, kemudian ketika mendapatkan cerita orang lain, kemudian kita baru percaya, boleh, bahwa cerita itu menjadi inspirasi, tapi pada akhirnya, kita yang harus mengalami peristiwa itu, dalam peristiwa besar, dalam peristiwa kecil, kalau Tante Elim tadi menjelaskan, saya sungguh melihat wajah, Allah di dalam pengalaman itu, Allah sungguh hadir, Allah sungguh hadir, karena kasus yang ada pada Wilson ini, tidak dapat kita sebagai awam, bisa mengerti, kenapa Wilson menjelaskan, dengan seluruh komplikasi, jantung, ginjal, semuanya, sudah keracunan darah, sepsis, dan, pokoknya semua sudah, sudah mengangkat tangan, dokter-dokter juga sudah angkat tangan, ya, ya sungguh hadir, tanpa dia, tapi istimewa kita, tidak mungkin Wilson survive, maaf saya juga seorang dokter, tapi saya tidak praktek, dan, dari sudut ilmiah, itu sudah benar-benar, sesuatu yang, sangat mustahil, untuk sedikit berbicara, gitu ya, saya sampaikan ke Romo, sebenarnya Romo, apa yang harus saya sampaikan, sebenarnya, saya, saya, tidak merasa, saya itu sebagai seorang malaikat, sebagai seseorang yang berbuat, banyak dan lebih, tapi saya, ya, saya tidak merasa apa-apa, karena ini adalah sahabat saya, jadi saya sudah harus melakukan itu, tadi dihubungkan dengan gratitude, gitu ya Romo, saya sangat senang, dan selalu mengatakan ini, ke anak-anak, sudah termasuk ke Eli, mungkin Eli sering bosan kali ya, kalau, aku tuh sering banyak kasih nasihat, gitu ya, harus begini, harus begitu, gitu, dan, seringkali itu juga, aku menyampaikan bahwa, baru juga kemarin aku bilang sama anakku juga, orang yang bahagia itu, orang yang pandai bersyukur, dan orang yang pandai bersyukur, bersyukur itu, tadi, Pak Paulus, mengatakan bahwa, melihat wajah Allah, di mana, di mana-mana, gitu ya, nah, kalau menurut saya nih, Romo, selain kita melihat wajah Allah, di mana saja, kita pun, bisa, menampilkan wajah Allah, di dalam hidup kita, dan tadi, Tante Eli, di Jerman, mengatakan bahwa, melihat, Elita, itu orang yang sudah merasakan kasih Allah, orang yang sederhana, dia sangat sederhana, seperti kita lihat aja, malam hari ini, dia, dijadikan, pembicara, tapi dia, sederhana aja, dia gak mau kelihatan, kelihatan, ya, berbeda gitu, gak dia apa adanya, gitu, dan selalu merasa, orang yang sederhana itu, yang selalu merasa, bahwa, saya itu gak bisa apa-apa, saya itu, saya itu berdosa, gitu ya, dan disitu justru, orang yang merasa, saya bukan siapa-siapa, saya orang yang berdosa, saya pasti masuk neraka, ternyata, ini juga yang saya sampaikan ke, Ibu Yelita, Tuhan itu, tidak seperti, apa yang kita pikirkan, kadang-kadang, pikiran kita ini sempit, kadang-kadang kita mengukur, yang namanya baik itu, sesuatu yang, menyenangkan untuk kita, sesuatu yang indah, dan menyenangkan untuk kita, tetapi, kalau Tuhan, mungkin berpikir baik itu, justru terbalik, begitu ya, dan ternyata dia pilih, dia pilih orang yang, merasa dirinya, bukan siapa-siapa, yang berdosa, yang pasti masuk neraka, untuk menjadi, orang, yang menampakkan wajah Allah, orang yang sederhana itu, yang tidak berusaha, kelihatan cantik, kelihatan berpendidikan, tetapi, Tuhan pilih, dan di wajahnya itulah, Allah itu terlihat, seperti Tante Ali sampaikan, dan mungkin itu juga, yang membuat saya dari awal, saya, saya, saya tidak tahu, bagaimana saya, berpikir pada waktu itu, tapi saya merasa, saya sangat dekat, mungkin waktu itu, Ibu Elita, menilai saya, ya biasa-biasa saja, sebagai seorang teman, biasa, tapi saya yang selalu, mencari dia, gitu ya, mungkin di saat itu, juga saya belum sadar, bahwa, di wajahnya itu, sudah muncul lah, wajah Allah, sudah muncul wajah Allah, yang sederhana, yang, dia orangnya baik, orangnya baik, dan sabar, baik dan sabar, yang sampai kemarin, juga masih ngobrol, ada orang yang segitu sabarnya, yang kadang-kadang, menurut aku, itu oon, saking sabarnya, itu oon, kalau saya, saya kadang-kadang, suka marah, kalau jangan terlalu diam, kalau, di, apa ya, ada orang yang terlalu, terlalu, kandakutip, menganiyaya, gitu ya, lawan, gitu, saya suka, dorong begitu dia, lawan, jangan diam saja, gitu ya, saking sabarnya, dia terima, perkataan yang kasar, gitu, dia terima, bahkan, apa yang dilakukan, untuk Wilson, itu menurut saya, kalau teman-teman kan melihat, kasih seorang ibu, itu bukan, bukan hanya, sekedar kasih seorang ibu, tapi lebih, dari seorang ibu, itu seperti, Tuhan yang mengasihi kita, gitu, itu yang dia lakukan, untuk Wilson, jadi, apa yang mau aku bilang, ibu Eli ini, adalah simbol, simbol kesederhanaan, yang ternyata Tuhan pilih, untuk menjadi, orang yang, menampahkan wajah Allah, dan, gak usah berkata-kata banyak, dan, mungkin Romo, dan Pak Paul, si Tante Eli, dan teman-teman yang lain, mungkin, gak tahu ya, kalau, ibu Elita itu, merasa gerugi, kalau disuruh ngomong, seperti ini, dia bilang, gila, gimana Eli ngomong, Eli gak bisa ngomong, ya ngomong aja, pengalaman yang dirasa, itu gak usah dipikir, itu pasti mengalir, gak usah dipikir-pikir, gak bisa, katanya, gak bisa ngomong, merasa gak pintar bicara, gak merasa, pokoknya selalu merasa, dirinya itu, bukan siapa-siapa, begitu, tapi hari ini, dan kemarin, itu, yang pertama, begitu banyak orang yang hadir, itu, seharinya begitu lancar, katanya, terus aku bilang, yang bikin lancar itu adalah, Tuhan, karena, dengan hati yang tulus, kita sama sekali, tidak bermaksud meninggikan diri, dan menjadi terkenal, begitu ya, tetapi, memang dari hati yang tulus, kita mau, menjadi saksi Tuhan, maka Tuhan, seperti tadi, kata ibu Elita, memberikan alat-alat, untuk berperang, kalau sekarang, seperti Nabi Yeremia, dititipkan, perkataan di mulutnya, sehingga, yang tidak mampu itu, itu mengalir begitu saja, dan itu pasti, orang kudus yang berkarya, di dalam hidupnya, jadi itu sih, Pak Paulus, mau saya, menambahkan, karena, dengar dari Tante Eli, Tante Eli itu, baru kenal, Elita di sana, tapi, bisa langsung melihat, bahwa di wajah orang ini, itu ada Tuhan di sana, orang yang baik, wah itu luar biasa, sampai terharu, aku Tante. saya sangat bersyukur, bisa bertemu, dengan Ibu Elita, ini juga panggilan kita, supaya kita juga, menghadirkan wajah Allah, di setiap perjumpaan, di siapapun, menjadi saluran berkat, ada Bapak-Ibu yang mau, memberikan, komentar, Romo, dan Pak Paulus, kadang, ketika mengalami, cobaan, kali ini, pasti ada rasa cemas, pasti ada rasa takut, tapi saya tidak pernah, merasa marah sama Tuhan, gitu, ketika mendengar kabar ini, saya hanya memohon, dengan kerendahan hati, seorang Ibu, untuk anaknya, Tuhan, tolong selamatkan Wilson, saya tidak pernah marah, tidak pernah mencaci, Tuhan, kenapa jahat sama saya, tidak, saya tahu, dan Tuhan itu pasti baik, kadang, saya bertanya, pada saat, awal-awal kejadian, saya bertanya, Tuhan, kenapa sih, ini terjadi pada diri saya, memang, seolah-olah, Tuhan itu, tidak menjawab, Romo, apa sih, yang Tuhan, inginkan, dalam diri saya, ada perangian, seperti itu, awal-awal, tapi saya, percaya, bahwa Tuhan itu, mengizinkan, saya, untuk, menerima, cobaan, yang Tuhan kasih, gitu, karena Tuhan, pengen, saya selalu setia, gitu, sama Tuhan, gitu, makanya, selalu saya bilang, Tuhan itu baik, selalu baik, Tuhan itu, nggak pernah salah, Tuhan itu, kasih saya cobaan, tapi, Tuhan akan menyelesaikan, gitu, menyelesaikan, cobaan saya ini, bersama-sama dengan dia, gitu, Tuhan nggak ninggalin saya, Tuhan tetap, genggam tangan saya, gitu, jangan takut, gitu, ada saya, seolah-olah Tuhan bilang begitu, gitu, jadi, saya yakin, sejak awal, saya yakin, Tuhan pasti, akan menolong Wilson, pasti muzizah Tuhan itu, akan dia nyatakan, gitu, jadi, saya berdoa, saya menyerahkan diri, gitu, sama Tuhan, gitu, memohon juga, kepada Bunda Maria, meminta belas kasihan, kepada anaknya, dan Tuhan menjawab, doa saya, Romo, mungkin, Tuhan itu bilang, gitu, ini cobaan yang, aku kasih ke kamu, kali ini tidak mudah ya, Elita, gitu, tapi, Tuhan juga bilang, kamu jangan takut, gitu, karena saya, tidak akan meninggalkan kamu, Tuhan akan menyelesaikan, semuanya dengan baik, menurut Tuhan, menurut yang Tuhan mau, mungkin, kita sebagai manusia, iyalah, saya sebagai manusia, sebagai seorang ibu, pasti kepingin, anak saya ini, sembuh utuh, seperti sedia kalah, tidak usah amputasi, kaki, tangan, tidak usah, tapi, tapi saya pada saat itu, seperti bernego, gitu loh, entah kenapa, saya ada pikiran, saya harus bernego, sama Tuhan, tidak apa-apa, Tuhan mau ambil, apapun dari Wilson, tidak apa-apa, yang penting, saya hanya minta Tuhan, jangan ambil, jangan ambil, nyawa Wilson, untuk saya, saya masih, ingin, memeluk Wilson, saya masih ingin, merawat Wilson, apapun, keadaan Wilson, tapi saya yakin, Tuhan jawab doa-doa saya, saya yakin, musjizat Tuhan, itu pasti ada, untuk saya, dan untuk Wilson, seperti nana selalu bilang, kalau Tuhan, sudah menolong Wilson kemarin, menolong Wilson, untuk hari ini, besok, minggu depan, bulan depan, dan seterusnya, jadi, nana selalu menguatkan saya, kita harus bersedia, Tuhan itu pasti, akan menolong Wilson, dan saya yakin, Tuhan Yesus itu baik, selalu saya bilang, Tuhan Yesus itu baik, dan Wilson juga selalu bilang, Tuhan Yesus itu baik, dia masih kasih nyawa ke aku, aku masih bisa lihat mama, aku masih bisa hidup, saya cuma berdoa, semoga, Tuhan itu selalu memberikan kesehatan, untuk Wilson Romo, diberikan kebahagiaan, diberikan umur yang panjang, Amin, 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 pada saat kita, pada saat kita merasa, bodoh, pada saat kita merasa, berdosa, pada saat kita merasa, gak bisa apa-apa, disitu, kalau, dari sudut panaget itu, sebenarnya, kita memberi, ruang, ruang seluas-luasnya, untuk apapun bisa terjadi, jadi, kata kuncinya pada, space, pada ruang, kalau kita udah merasa, bisa semuanya, kemudian, ruang itu menjadi tertutup, maka, no judgment, gak ada, gak ada mengakimi, kita menerima, penerimaan Wilson, yang luar biasa, pada saat, kalau, cincinnya bilang, ada lima tahapan gitu, kenapa gua, kemudian, ada masa-masa, sebelumnya, yang harus terjadi, tapi dia, sampai langsung, menuju pada tahap penerimaan, penerimaan, itu luar biasa, dan, kunci dari, proses penerimaan, adalah, di bersyukur, bersyukur, pada, peristiwa harian, yang kita alami, dan bersyukur itu, kita akan, sampai pada, pengalaman, bahwa, bersyukur itu, gak ada karenanya, gak ada karenanya, seperti cintanya, yang tak bersyarat, bersyukur juga, gak perlu syarat, karena bangun pagi, kita udah bisa, mengucap syukur atas hidup, kalau tadi, Tante Elita menjelaskan, bahwa, ya Tuhan, bolehlah ambil kakinya, kaki kiri, kaki kanan, tapi jangan nyawanya, itu, semakin menunjukkan, kepada kita, bahwa, hidup itu sendiri, sudah cukup alasan, bagi kita, untuk bersyukur, hidup itu sendiri, bangun pagi, bersyukur Tuhan, atas nafas yang, boleh kami rasakan, selesai, sisanya itu adalah, berkat-berkat, yang kita dapatkan saja, hari baru, hidup baru, berkat baru, di sepanjang, perjumpaan kita, dengan siapapun, itu adalah berkat, yang kita temukan, dalam setiap perjalanan, dan kalau boleh meminta, mintalah, maka akan diberikan, kenapa kita, membatasi diri kita, melimitasi, karena kita punya pengalaman, pengalaman kehidupan kita, yang sangat terbatas, sehingga kita kemudian, yaudah ya Tuhan, kalau enggak, enggak gini, bolehlah yang kalau kayak gini, ada semacam bargaining, gitu ya, dan itu normal, sebagai manusiawi, sebagai manusia, kita itu makhluk spiritual, yang mengalami, pengalaman kemanusiaan, dan kita, dalam tanah kutip, membutuhkan, peristiwa-peristiwa besar, untuk sampai pada pengalaman, bahwa Tuhan, itu hadir, Tuhan itu nyata, Tuhan itu hidup, dalam kehidupan kita, sampai kemudian, kita sampai pada pengalaman, bahwa, enggak besar, enggak kecil, kita merasakan, bahwa Tuhan hadir, dan kita, memilih, untuk menjadi saluran berkat, sehingga, siapapun, itu bisa merasakan, kehadiran Tuhan, melalui kehadiran kita, di saat yang bersamaan, kita bisa melihat, wajah Allah, dalam diri orang lain, di saat yang bersamaan, kita berdoa, semoga kita, menjadi saluran berkat, bagi orang lain, maka perasaan, pikiran, bahwa, aku ini orang berdosa, saya berdosa, saya berdosa, seu berdosa, supaya, datang bukan dari, kesombongan, bahwa, itu kata-kata indah, dengan mengungkapkan, bahwa saya berdosa, sarnati, bukan, tapi datang dari, kesadaran bahwa, saya ini bukan siapa-siapa, dan Tuhan hadirkan saya, untuk, supaya, seluruh pengalaman kehidupan kita, itu menjadi, kehadiran Tuhan, seluruh pengalaman kehidupan kita, itu menjadi alatnya, supaya Tuhan bisa melihat, dan, saya meyakini juga, bahwa Tuhan menjawab doa kita, seketika, dalam permenungan terakhir, ketika, berjumpa dengan, Bapak Karbina, beliau menjelaskan, satu momen, di mana, ada namanya, rahmat kecemasan, itu membingungkan, bagi saya, masalah kita berdoa, untuk mohon, rahmat kecemasan, tapi ternyata, poin yang mau disampaikan adalah, dengan memiliki itu, kita membuka, membuka, bahwa Tuhan itu hadir, supaya kita tidak, kemudian, menutup, semuanya sudah oke, semuanya sudah beres, sehingga kita kemudian, tidak terbuka, pada peristiwa, peristiwa kehadiran yang baru, kata kuncinya, menurut saya, space itu, bahwa, rahmat kecemasan itu, menghadirkan harapan, kita tidak ngarep, bahasanya, ngarep, ngarep itu beda, sama harapan, harapan, hope, itu bisa beda, dengan ekspektasi, kalau ekspektasi itu, ngarep, kalau tidak terjadi, kita kecewa, tapi sementara harapan, Tuhan ini, dalam diriku, aku menerima, apapun yang terjadi, menurut rancangan, bukan rancangan, dan rancangan Tuhan, jauh lebih hebat, daripada rancangan kita, di momen-momen itulah, kita kemudian memberikan, Tuhan, jadikan aku, sebagai berkat, saluran berkat, bagi siapapun, yang terjumpa dengan diriku, karena kemuliaan mula, yang hadir, bukan lagi aku, saya rasa tantangan, ini juga luar biasa, yang kita menerima, demikian ramah, kalau saya boleh menanggapnya, terima kasih atas kesempatan, silahkan ramah, boleh saya pilih, beberapa, tanggapan lagi, Romo, silahkan, Pak Paulus, dalam hal ini, saya itu, melihat, betapa besar, kasih Tuhan, dan, Tuhan, hadir, dia telah mengasihi, dia juga ingin, kita tinggal dalam kasihnya, melalui, melalui, ibu Elita, jadi, berusaha lah, kita selalu, untuk menghadirkan, puasa belas kasih Tuhan itu, di tengah-tengah kehidupan kita, karena harap, harap kita selalu harus hidup, harapan yang hidup, jadi, kita berusaha keras, tetapi, Tuhan membantu, di belakang kita selalu, percaya akan, kuasa kasih Bapak, tapi, semua ini, tidak cukup, hanya begitu saja, Bapak, menginginkan, kelanjutannya lagi, Bapak, mempunyai rencana, untuk, Ibu Elita, melalui, kejadian ini, itu, tanggapan saya, karena, hal yang, hampir mirip, begini, pernah saya alami juga, di mana, saya terbentur, saya merasa, sudah tidak sanggup lagi, disitulah jalannya, Tuhan masuk, seperti, Pak Paulus katakan, ketika, kamu terburuk, tidak ada jalan lagi, disitu Tuhan, menemukan, keleluasaan, ruang hidup, bagi Tuhan, untuk berkarya, jadi, Tuhan itu, mempunyai rencana, untuk kita masing-masing, itu sangat unik, dan saya melihat, dalam hal Ibu Elita, ini juga, melalui, kesederhanaan, cintanya, dengan apa adanya, dengan segala, kelemahan, dan kekurangan, ketepergantungannya, tetapi, tetap mengandalkan, puasa kasih Tuhan, Tuhan ingin, menguatkan, Ibu Elita, menjadi pribadi, yang lebih kuat lagi, hal itu, pernah saya alami juga, Ibu Elita, Ibu Elita, jadi, jangan takut, kita tetap, bersenjatakan, senjata Allah, dengan Alkitab, di tangan kita, jangan takut, ya, semuanya, kita dapat, di dalam, pesan-pesan, kabar, sukacita Tuhan, yang boleh, kita baca, tiap hari, dan tiap hari, kita itu, diteguhkan kembali, melalui, bermacam-macam, alat-alat, yang Tuhan, berikan kepada kita, kita sangat kaya, dengan sakramen, dalam, agama Katolik, itu semua, menguatkan, Ibu Elita, ya, pakailah, sakramen, sakramen itu, sedapat mungkin, jadi, saya itu, percaya, saya itu juga, get over, melalui, situasi yang berat, semasa, saya terpuruk itu, dan, semua itu, melalui, belas kasih Tuhan, dan, saya itu, tidak pernah melepaskan, tangan kanan Tuhan itu, pegang terus, tangan Tuhan, dengan percaya, dan jangan lupa, bahwa, ia tetap ada, bersama kita, dan tetap bersyukur, karena, Tuhan ingin sekali, kita itu, menjadi saksi-saksi hidupnya, bersaksi akan kuasa belas kasihnya, pembelaan Tuhan, bagaimana, penguatannya, pemurniannya, dia ingin menguatkan kita, otot-otot iman kita, tulang-tulang iman kita, mau dikuatkan oleh Tuhan, jadi, kita percaya, pasti akan terjadi, lebih lagi, lebih lagi, jadi, ya, berserah, hanya berserah, Tuhan nanti yang tunjukkan, sendiri jalannya, saya mengalami, masa kering, dalam komunitas, saya pernah, diasingkan oleh komunitas, karena, dalam komunitas, sering sekali, ada, hal-hal yang terjadi, yang tidak, seperti yang kita harapkan, saya itu merasa, diasingkan, saya itu terpuruk, sampai, benar-benar, tidak tahu apa yang harus saya lakukan, orang itu menjauhi saya, saya membuat, sesuatu, pertemuan doa, tidak ada yang mau datang, dibekot, gitu, tetapi, saya tetap berjalan, walaupun berat, tetap dijalani, dan, ya, Tuhan mengirim seseorang, mengajak saya, ibu, ayo ikut, saya ikut, tidak memilih-milih, saya ikut, saya mendapat, sekarang, mendapat tugas yang lebih, dari cukup, saya sibuk, walaupun sudah, sudah umur 78 tahun, masih, masih mau orang memakai saya, untuk, organisasinya, untuk, ya, membawa, orang-orang yang merindukan Tuhan, di dalam satu kelompok, ya, saya tidak memilih pekerjaan apa, tetapi, saya relakan, jadi, saya terima dengan apa adanya, apa yang Tuhan berikan, kesempatan, karena saya tahu, Tuhan mau menguatkan otot kita, Tuhan mau menguatkan tulang-tulang, iman kita, jadi, pesan ini juga, ingin saya sampaikan, saya teruskan kepada Ibu Elita, kita itu hanya orang-orang biasa, Ibu Elita, tidak mempunyai, tidak mempunyai sesuatu, yang dapat kita andalkan, tetapi, Tuhan, ingin memakai kita, melalui kita, melalui tangan kita, hanya satu, yang perlu kita andalkan, kita tetap setia dalam kasih, itu saja, belas kasih, yang kita bawa, untuk semuanya, terima kasih, Romo, terima kasih, Pak Paulus, terima kasih, Ibu Elita, Ibu Finn, dan saudara-saudari segalian, terima kasih, terima kasih, Tante Eli, sehat-sehat, terima kasih, Ibu Elita, semangat emos jurni, ini adalah, kami mengambil dari Lukas, ayat 24, ayat 32, bukankah hati kita berkobar-kobar, ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita, jadi, ini semangat, kami para Emauser, berjalan, setiap hari, mengumuli firman Tuhan, dan berusaha menghidupinya, agar hati kami selalu berkobar-kobar, seperti kedua murid, Cleopas, dan satu orang yang tidak disebutkan namanya, itu adalah saya, itu adalah Ibu Elita, juga mungkin teman-teman semua, yang memang tidak disebutkan di dalam kitab suci, yang artinya, kita semua, diajak untuk bersama-sama berjalan, menuju, ke Emaus, artinya, kalau di sana Emaus, ada perjalanan menuju Emaus, ada juga perjalanan menuju hidup kita, yang nanti akan berakhir, kita tidak tahu akhirnya kapan, tetapi kita diajak untuk terus dengan semangat, dan berkobar-kobar, belajar akar firman Tuhan, perkataannya, yang menuntun kita untuk menjadi orang yang benar, menjadi orang yang seperti yang dia inginkan, sehingga ketika kita berbeban berat, seperti Ibu Elita, maka beban itu, bukan dianggap sebagai sesuatu malapetaka, tetapi justru sebagai rahmat, yang menyucikan hidup, yang mendewasakan iman, untuk menjadi semakin lebih baik lagi, menjadi orang yang Tuhan inginkan, saya rasa itu saja, Romo, Pak Paulus, dan teman-teman. Bapak Ibu, saya menawarkan satu hal yang sederhana saja, melalui jalan bersyukur, kami beberapa tahun ini itu, membuat sebuah program, namanya metodenya 52130, itu artinya 5 hal yang disyukuri setiap hari, 5 hal yang disyukuri, apapun yang Bapak Ibu syukuri, 5 hal yang disyukuri setiap hari, kemudian diupayakan 21 hari berturut-turut, tidak boleh kosong dulu, tadi dijelaskan otot, menguatkan otot iman kita, ini menguatkan jalur dalam diri kita, tentang bersyukur, 30 hari pertama dalam satu bulan, 5 hal yang disyukuri, 21 hari pertama, itu diupayakan tidak putus, supaya otot kita menjadi kuat, tentang bersyukur, jadi bangun pagi itu langsung bersyukur, kemudian latihan pertama 30 hari, dan Bapak Ibu, boleh nanti kita seringkan pengalaman ini, jalan yang sederhana, dengan bersyukur. Demikian. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik, dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik, ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasihmu, ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan, Bapak, ku rindu, selalu menyelengkanku, Kau lebih tahu, yang terbaik bagiku, kau lebih sanggup, pulihkan hidupku, ku berserah, ku percaya, Hanya Yesus menolong yang setia Saat ku berjalan Kasihmu menerangin Terima kasih Tuhan Untuk kasih setiamu Yang ku alami dalam hidupku Terima kasih Yesus Untuk kebaikanmu Sepanjang hidupku Terima kasih Yesus ku Buat anugerah yang kau beri Sebab hari ini Tuhan adakan Syukur bagimu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya